Pemirsa warga Denpasar Bali dikejutkan dengan penemuan mayat bayi di sungai. Mayat ditemukan terbungkus pakaian di dalam sebuah tas punggung. Warga Banjarbuagan Denpasar Bali dihebukkan dengan keberadaan tas ransel yang mengapung di sungai Badung. Tas tersebut sebelumnya ditemukan seorang petugas kebersihan menyangkut di jaring-jaring sungai. Petugas Polresta Denpasar yang menerima laporan lantas mengevakuasi tas tersebut ke daratan. Begitu tas dibuka, petugas mendapati sesosok mayat bayi terbungkus pakaian. Dugan sementara bayi tersebut dibuang tak lama setelah dilahirkan, sebab masih ada ari-ari yang menempel pada tubuhnya. Saya lihat ada jaring tas, dan saya curiga, saya buka. Terus? Baru saya buka, kelihatan ada celana di dalamnya. Karena aku berjalan arah. Dan itu, saya angkat larangnya itu pakai kayu. Tidak ada bayi di dalamnya. Tidak tutup lagi. Jenazah bayi langsung dibuang ke ruang jenazah rumah sakit sahamlah Denpasar. Polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang bayi tersebut ke sungai. Dari Denpasar Bali, Aris Uyanto, INews melaporkan.